Halo semuanya, selamat datang kembali di ayam berpindah penyakit pemerintahan. Seringkali kita salah dalam penanganan dikontakan penyakit informasi dan pengetahuan sama halnya seperti pencegahan dengan vaksinasi. Jujuhnya ingin meningkatkan antikun ayam, malam pembuas, berpindah penyakit melalui peralatan vaksinasi yang tidak aman dan tidak diseterindah. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara suatu vaksin sendiri yang aman dengan peralatan yang sederhana namun manfaatnya sangat luar biasa. Yang harus diperhatikan adalah pada saat vaksin itu peralatan ya, peralatan yang memang benar-benar harus steril. Dan ini saya sudah sediakan 3 jarum suntik dan cairan yang hijau ini nanti akan saya jelaskan. Dan yang harus dipersiapkan juga ini alkohol serta vaksinnya. Vaksin kali ini saya akan aplikasikan vaksin CRB dengan NB Lasota. Oke, jadi ini ayam-ayam yang mau saya vaksin. Nah, sobat Vs12 sebenarnya vaksinnya adalah vaksin. Vaksin sendiri itu tidak ribet ya. Yang penting tahu tekniknya dan bagaimana prosesnya. Itu saya akan sedikit berbagi ya. Mungkin bagi yang belum tahu, yang belum mengetahui ya, yang belum pernah coba dan masih ragu, sebenarnya kita nggak perlu sampai repot-repot, harus datangkan orang-orang ahli kalau hanya untuk vaksin. Dan vaksin itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan dengan sendiri, tanpa bantuan orang lain gitu. Yang penting tahu teknik dan cara penempatan vaksin yang benar gitu. Menurut saya sih vaksin itu memang penting ya, karena penyebaran penyakit sudah sampai merata ke seluruh Indonesia, kalau untuk sekarang penyakit ayam ya. Daripada nanti harus melakukan pengobatan lebih bagus, kita melakukan pencegahan agar biayanya juga lebih murah. Penyakit yang sering menyebar itu penyakit bakterial dan penyakit viral. Nah, apa itu penyakit bakterial dan penyakit viral? Mungkin sebelum saya tunjukkan si vaksin apa aja, saya mungkin akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana itu penyakit bakterial dan apa itu penyakit viral. Apa itu penyakit bakterial? Nah, penyakit bakterial itu jika sudah terlanjut menyerang, dia sulit diberantas, sehingga mudah muncul kembali gitu. Jadi, solusinya adalah dengan pencegahan, yaitu seperti vaksinasi dan sanitasi kandang. Nah, penyakit bakterial tadi itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan pemberian antibiotik pada ayam. Lain halnya dengan penyakit viral. Penyakit viral itu tidak bisa disembuhkan dengan pemberian antibiotik, tetapi dengan antibody. Karena penyakit viral sendiri itu berasal dari virus. Jadi, memang harus antibody ayam yang kita perbuat dengan cara vaksinasi, vaksin yang tepat. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, Nah, vaksin yang mau saya gunakan kali ini dan rutin saya gunakan per 3 bulan, yaitu vaksin N.B. Rasota, yaitu vaksin aktif. Ini berisi mikroorganisme yang telah dilemahkan, vaksin aktif biasanya dalam bentuk kering atau bentuk seperti ini ya. Nah, sehingga pengaplikasiannya harus pakai pelarut seperti cairan dakar, cairan dakar seperti ini. Atau bisa menggunakan akuades ya. Atau bisa juga kalau misalkan tidak ada, bisa menggunakan air biasa. Yang penting air bersih ya. Nah, setelah dilarutkan, vaksin aktif harus segera diberikan, belum 2 jam. Untuk menghindari agen infeksi dalam vaksin itu aktif. Nah, setelah vaksin diberikan, agen infeksi yang terkandung dalam vaksin ini akan menuju ke target organ kekebalan untuk bermultifikasi. Kemudian, menuju ke organ limpoid atau limpa ya, untuk membentuk kekebalan. Dan itu yang akan melawan jika virus denas dimasuk. Nah, dan satu lagi adalah vaksin CRD. Vaksin CRD ini vaksin inaktif berisi agen infeksi yang telah dimatikan. Dengan pengertian mikroorganisme telah dimatikan, namun masih bersifat immunogenik ya. Atau menggerak pembentukan antibody. Nah, yang perlu sobat perhatikan adalah kerawanan riwayat daerah tersebut itu misalnya serangan AI dalam satu lokasi kandang. Terus misalkan biasanya terserang AI atau misalkan CRD atau kurisa gitu. Nah, jadi ya vaksin itu yang harus kita prioritaskan gitu. Untuk kita lakukan pembaksinan gitu. Karena jenis vaksin ND, misalkan NDAI itu untuk flu burung, dia hanya mampu untuk menghalau virus flu burung. Tidak bisa menghalau virus atau bakteri dari CRD. Nah, yang harus diperhatikan adalah teknik. Teknik dari vaksinasi ini, saya akan melakukan vaksin dengan dua teknik ya. Yang pertama, melalui tetes mulut. Karena yang ini, ini bisa disuntik, pemberiannya bisa disuntik, atau bisa melalui air minum. Cuma karena memang harus mendapatkan perekor ayam itu satu dosis penuh, beda dengan air minum yang mungkin bisa berebut, atau yang lainnya. Jadi, tidak mendapatkan dosis penuh untuk perekor ayam. Jadi, saya akan lakukan untuk penetesan. Jadi, penetes langsung ke mulut, biar lebih akurat pemberiannya. Nah, dan teknik vaksin suntik juga ada dua ya, dua cara ya. Yang pertama, intramuskulat, atau tembus otot, atau daging. Yang kedua, sukutan, atau penyuntikan di bawah kulit. Nah, saya akan mungkin sedikit memberi ulasan, atau memberi informasi, dan sedikit mengulat tentang vaksin CRD, seperti ini. Setelah, ini adalah salah satu solusi untuk menjaga kejahatannya penyakit. mengorok pada ayam ya. CRD sendiri itu singkatan dari Kronik Respiratory Daicest. Dalam penyakit menular, menahun pada ayam yang disebabkan oleh mikroplasma galis septicum. Nah, yang ditandai dengan, misalkan, muka-muka, batuk, dan terdengar suara saat bernapas. Jadi, penyakit CRD itu identik dengan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Sama halnya seperti korisa, ya. Korisa atau snout, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung saja untuk melakukan vaksinasi sendiri, ya. Tanpa bantuan orang lain untuk memegang ayam, gitu. Yang penting ayam tenang dan tidak berontak, itu kita bisa melakukannya sendiri. Nah, kenapa harus buah jarum suntik? Dan satu yang kecil, ya. Kalau sebenarnya dua juga sudah cukup. Karena, misalkan gini, ini cairan yang di dalam, cairan yang di dalam ini, ini adalah cairan untuk pembersih kain, bisa. Untuk pembersih piring juga bisa. Yang penting ini bisa, karena ada kandungan untuk membunuh bakteri, gitu. Jadi, memang prosesnya harus steril. Nah, contohnya, sebagai contoh, misalkan, ini, ini kita suntik, dan ini, ini alkohol. Kalau misalkan ayamnya banyak, jadi tidak boleh langsung setelah pakai ini, disuntikkan ke yang lain. Setelah pakai ini, disuntikkan ke yang lain. Tetapi harus sterilkan lagi. Sterilkan dulu dengan cara dimasukkan ke sini, dicelupkan, baru nanti dilap pakai alkohol. Ini untuk menghindari bibit penyakit masuk ke tubuh ayam lain. Oke. Jadi, setelah ini dipakai, langsung dimasukkan ke sini lagi. Dan yang untuk menyuntik ayam lain, gunakan jarum suntik yang satunya lagi. Perlakuannya sama. Setelah diangkat, langsung dipelap lagi pakai alkohol. Seperti ini. Jadi, tidak akan ada pemindahan bibit penyakit ke ayam lain. Karena memang harus benar, tekniknya, dan cara vaksinasinya mudah-mudahan tidak akan terserang penyakit ganas yang mematikan. Oke. Langsung saya praktekkan. Dan ini dan vaksin CRD ini cukup 2 mili saja. Jangan sampai ini berbuih. karena bisa saja ini menyumbat pembuluh darah dengan buihnya. Jadi, memang harus benar-benar tidak ada berisi buih atau angin. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini cara penyuntikannya. Ini saya akan lakukan penyuntikan intramuskuler atau tembus otot atau tembus daging ya. Tetapi, jangan sampai terlalu dalam. Secukupnya saja. Contohnya seperti ini. Ini yang paling penting adalah pegang dulu tulang dadanya dan di samping ada yang ada otot-otot atau dagingnya. Jadi, untuk masuknya jarum tapi yang harus diperhatikan adalah ayam tetap harus tenang untuk menghindari luka. Untuk kemiringan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Kemiringan 45 derajat langsung disuntikan seperti ini. oke. Untuk kedalaman itu tergantung dari besar kecilnya ayam ya. Dan setelah pemakaian ini harus langsung dimasukkan ke sini. Oke. Kan pangkainya yang ini nanti. Kita gunakan vaksin ND-nya. Jadi, sekali vaksin kita bisa mencegah penyakit ND dan penyakit CRP. Ini vaksinnya. Ini vaksinnya. Seperti ini caranya. Dan saya akan gunakan yang satu mili ini. Saya gunakan yang satu mili ini untuk mencampur. Ini disuntikan ke sini. campur kita langsung aduk agar larutannya larutan dapar dengan vaksinnya setelah setelah merasa cukup dan sudah kita sungguh. sudah habis ya. dan kita masukkan ke taruh taruh kita pasang untuk penetesnya biar tidak penetes-netes di apa atau terbuang-buang teteskan ke ayam seperti ini. Boleh dua sebenarnya tidak masalah dua tetes ini dan kita akan lakukan untuk dan ini setelah ada pemakaian kita masukkan di sini. Nah Sobat Flash 12 vaksin itu sangat mudah jadi jangan sampai beralasan karena nggak bisa vaksin sendiri nggak bisa suntik vaksin sendiri nggak berani atau bagaimana jangan sampai alasan tersebut jangan sampai alasan tersebut harus mengorbankan kesehatan ayam kesayangan Sobat sendiri. Oke cukup sekian informasi dari saya bermanfaat dan ini sisanya seperti ini memang harus dibuang karena ini agen infeksinya kalau sudah lewat dari 2 jam ini akan mati vaksin CRD seperti ini karena ini vaksin aktif ini masih bisa disimpan kalau misalkan ada yang kurang paham silakan bertanya di kolom komentar ya insya Allah insya Allah saya akan menjawab semampu saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati